Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hal itu dibuktikan dengan aktivitas muatan hasil bumi maksimal 7-8 ton yang mampu ditopang jembatan. Hanya saja konstruksi lama membuat tanah penopang jembatan tak mampu bertahan. Akhirnya tanah terkiki saat debit air, sungai meluap kalah musim hujan. Pemkot Bandar Lampung meresmikan sekolah disabilitas negeri pertama di Indonesia. Pemkot Bandar Lampung meresmikan sekolah disabilitas bunda negeri di Bandar Lampung. Peresmian SDB negeri di Bandar Lampung ini langsung dilakukan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana mengatakan SDB ini merupakan sekolah disabilitas negeri pertama yang ada di Indonesia. Eva juga mengatakan SDB ini akan beroperasi mulai ajaran baru tahun 2024. Eva juga menerangkan sekolah disabilitas ini terdiri dari tiga ruang kelas belajar mengajar. Di dalam tiga ruangan tersebut terdapat kasur, meja kursi, hiasan dinding warna-warni, mandi bola, hingga berbagai arena bermain. Selain itu, Eva juga mengungkapkan batas usia murid di SDB ini tidak dibatasi. Menurut Pantauan Tribun Lampung, peresmian SDB ini diawali dengan berbagai tarian daerah dari siswa-siswi SDB tersebut. Terdapat juga unjuk public speaking menggunakan bahasa Inggris. Sementara gedung SDB ini menggunakan gedung SDN negeri tiga gunung terang. Cawa Presca Imin Sarapan Soto saat tiba di Lampung Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cah Imin Sarapan Soto saat di Lampung pada Senin 8 Januari 2024 pagi. Cah Imin diketahui diagendakan untuk melakukan kampanye di Provinsi Lampung pada 8-9 Januari 2024. Setibanya di Bandara Raden Inten 2, Cah Imin yang mengenakan pakaian serba hitam disambut oleh tim pemenangan daerah Provinsi Lampung, Anies Imin. Dia diberikan cenderamata berupa kopiah dan selendang tapis yang langsung dipakainya. Terlihat ada mantan Wakil Gubernur Lampung Custunia Calim atau NUNI, Ketua DPW Nasdam Lampung Herman HN, Ketua DPW PKS Ahmad Mufti Salim yang langsung menyambut kedatangan Cah Imin di Bandara. Namun sebelum memulai agenda utamanya, Cah Imin Sarapan Soto bareng dengan sejumlah petinggi Lampung. Dalam makan pagi itu, ia juga didampingi oleh mantan Wakil Gubernur Lampung NUNI, Kader PKB Muhammad Qadhafi, serta Kader Nasdam Taufik Basari. Sambil menyantap hidangan yang disajikan, Cah Imin pun terlihat berbincang dengan para petinggi tersebut. Adapun setelah agenda Sarapan pagi ini, calon wakil Presiden nomor urut 1 ini bertolak ke Lampung Timur untuk memulai kampanyenya. Selain itu, Cah Imin juga akan melakukan dialog bersama dengan Generasi Z dalam acara Slepet Imin di Kota Metro pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan senam bersama di Hanura, Kabupaten Pesawaran. Kedatangan Cawapres Muhaimin Iskandar di Lampung Timur disambut antusias warga. Ribuan warga antusias menyambut kedatangan calon wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di lapangan Merdeka Desa Sumbergedek, Kecamatan Muais, Kampung Lampung Timur pada Senin 8 Januari 2024. Adapun tujuan kedatangan Muhaimin Iskandar di Lampung Timur untuk melakukan kampanye sekaligus deklarasi dukungan Amin untuk Pilpres 2024 mendatang. Setibanya Gus Imin di lokasi disambut dengan solowatan dan lagu oleh warga setempat. Ketua Umum PKB Lampung itu hadir bersama jajaran Ketua DPW Partai Nasdem, PKS, PKB, Caleg DPR RI, Provinsi, Kota, serta Relawan Amin Selampung. Adapun agenda Muhaimin di Lampung untuk melakukan kampanye di sejumlah titik. Di antaranya pengajian dan dialog di Lampung Timur, dilanjutkan selepet Amin di Kota Metro lalu menuju Hanura Pesawaran, dilanjutkan mengunjungi pasar gudang lelang Bandar Lampung. Setelah solat maghrib dan seistirahat, Muhaimin melanjutkan pengajian di Candiporo, Lampung Selatan. Kesokan harinya, Cak Imin melanjutkan kampanye di Lampung Tengah. Empat personel Polres Lampung Tengah dipecat. Kapolres Lampung Tengah memecat empat personel dalam upacara pemberhentian tidak dengan hormat pada Senin 8 Januari 2024. Upacara PT DH dilakukan karena empat personel itu terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kepat personel yang dipecat berpangkat Bribka dan juga Bribda. Mereka adalah Bribka MY, Bribka TL, Bribka GF, dan Bribka RC. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan, PT DH adalah salah satu konsekuensi bagi personel yang melakukan pelanggaran. Kepat personel itu telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana. Ia berharap PT DH kali ini adalah yang terakhir. Andik meminta seluruh personelnya agar menjadikan ini sebuah pelajaran berharga dan tetap instopeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. IKD di Lampung Selatan tembus 32.786 orang. Warga yang memiliki identitas kependudukan digital atau IKD di Lampung Selatan sampai saat ini mencapai 32.786 orang. Kepala Disduk Capil Lampung Selatan, Edy Firmandi mengatakan, sampai saat ini proses pendataan menggunakan metode IKD masih terus berjalan. Ia menyebut proses pendaftaran penduduk menggunakan metode IKD Lampung Selatan menempati urutan kedua. Lebih lanjut, Edy menjelaskan cara mendaftar IKD. Edy menyebut proses aktifasi IKD memerlukan verifikasi dan juga validasi. Diperlukan bantuan petugas Duk Capil dan kunjungan ke kantor Duk Capil atau kantor kecamatan sesuai dengan domisili. Selain itu, Edy mengatakan, untuk mendaftar IKD atau membuat dokumen kependudukan lainnya, masyarakat bisa datang ke pelayanan yang ada di kecamatan. Edy menyebut pendaftaran IKD atau membuat dokumen kependudukan lainnya bisa juga dilakukan di desa. Cah Imin soroti proyek Food Estate disebut ajaib saat selepet Imin di Metro Lampung. Calon wakil presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar atau Cah Imin adakan kampanye dialogis di Cafe Kopi Alam Metro Lampung. Dalam dialog di Cafe Kopi Alam Metro tersebut, Cah Imin menyoroti proyek Food Estate yang menurutnya ajaib. Menurutnya, hal yang diperlukan dalam menuntaskan masalah ketahapan pangan ialah desain pangan nasional.